Terakhir, sodara meninggal saat mengamankan mudik. Seorang anggota polisi meninggal dunia saat mengamankan jalur mudik di jalur pantura Indremayu, Jawa Barat minggu lalu. Sebelum meninggal, kondisi kesehatan polisi ini sodara sudah menurun hingga ia terjatuh saat bertugas. Jajaran kepolisian mendatangi rumah duka Ibda Tarliin Solihin di Kabupaten Indremayu, Jawa Barat. Mereka menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya pria berusia 58 tahun ini. Rekan kerja Ibda Tarli juga ikut menyolatkan jenazah korban yang meninggal saat mengamankan jalur mudik lebaran minggu kemarin. Menurut kapol Rasindremayu, kondisi korban sudah menurun sebelum akhirnya terjatuh lemas. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit diduga akibat serangan jantung. Meninggal pada saat berada di pos pengamanan Pasar Turungahku. Jadi awalnya rekannya melihat bahwa kondisinya Almarhum memang sedang tidak sehat. Ibda Tarli yang baru naik pangkat pada bulan Maret lalu ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan rajin saat bekerja. Ia pun dimakamkan di Kampung Halaman di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indremayu, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!